Suasana duka menyelimuti korban Jemaah Haji Salih Indonesia yang tawas dalam musibah jatuhnya keren di Mekah. Keluarga ini hanya bisa pasrah. Mendengar kabar bahwa jenazah saudara mereka akan dimakamkan di Tanah Suci. Sejak Sabtu siang, kediaman kedua korban Jemaah Haji, Saprini dan Painem terus datangi para kerabat dan keluarga. Suasana duka pun menyelimuti kediaman Jemaah Haji Saprini dan Painem yang ada di Kelurahan Mabar, Medan, Sumatera Utara. Akibat musibah ini, almarhum Painem meninggalkan 4 orang anak dan 9 cucu. Sedangkan Saprini meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang cucu. Keluarga hanya bisa pasrah, menerima kabar yang mengatakan kedua jenazah rencananya akan disemayamkan di Tanah Suci. Suasana serupa juga menyelimuti rumah duka dari salah satu korban asal desa Mondang, Padanglawas, Sumatera Utara, bernama Mas Nauli Sijuadila Sibuan. Mas Nauli Sibuan diberangkatkan dengan klot tersembilan dari Jemaah Haji daerah Padanglawas, beserta 357 calon Jemaah Haji. Anak dari Mas Nauli Sibuan mengaku hanya bisa pasrah setelah mendapat kabar duka yang menimpa ibunya. Mau tidak maaf kita harui ikhlas, Pak. Kita hasilnya sabar. Duka dan harui juga menyelimuti keluarga Siti Rasmi Dermini, Jemaah Haji yang tewas asal Bandung, Jawa Barat. Korban melakukan perjalanan haji bersama suaminya, Ruskarno dari KBIH Toyiba, Langansari, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kecelakaan keren, korban kini meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Rencananya para korban musibah keren akan dimakamkan di Tanah Suci. Tim Liputan, Metro TV Musibah jatuhnya keren di Masjidil Haram, Mekarab, Saudi memakan ratusan korban jiwa dari berbagai negara. Jemaah calon haji asal Indonesia pun turut menjadi korban. Salah satunya Jemaah calon haji, Sapa Rini Abdullah asal Embarkasi Medan. Keluarga korban di Tanah Air pun berduka dan tidak menyangka peristiwa tersebut menimpa anggota keluarga mereka. Musibah yang terjadi di area Tawaf Masjidil Haram, Mekarab, membuat banyak orang terkejut dan berduka cita. Tidak terkecuali para keluarga korban yang berasal dari Indonesia. Dari ratusan korban, kedua di antaranya merupakan Jemaah Keluarga 8, Embarkasi Medan. Sapa Rini Abdullah adalah salah satu Jemaah asal Medan yang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Di kampung halamannya Medan, Sapa Rini meninggalkan tiga orang anak dan dua orang cucu. Rini anak terakhir, Sapa Rini mengaku sempat tidak percaya saat mendengar kabar duka yang menimpa ibunya. Rini merupakan mahasiswa jurusan ekonomi di STIE IPNI. Meninggalnya Sapa Rini, membuat Rini harus menjalani wisudanya pada tanggal 18 September tanpa didampingi ibunya. Tidak ada di kamis kemarin, Mama sempat nanya, bagaimana nanti wisudanya? Rini bilang, sudah siap, tinggal bajunya saja, Mbak. Bajunya tidak usah beli, tidak usah menempa, tidak usah menempa, tidak usah menempa, boleh jadi saja. Rini bilang, nanti siapa yang nganter? Meski telah mendapat kabar dari pihak KBIH, namun keluarga Sapa Rini Abdullah masih menunggu kabar resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV. Dan bisa kami akan mengajak Anda ke rumah duka salah satu korban tewas, akibat jatuhnya kren asal Indonesia. Ini Iti Risti Darmini, yang merupakan Jemaah Haji Klotar 23 M. Berkasi, Jakarta, Bekasi. Ada idam samana di sana. Idam ini, bagaimana keluarga Iti Risti Darmini mengetahui informasi seputar insiden kren pertama kalinya? Iya, Maria. Sejak pagi kita sudah berada di rumah duka Iti Risti Darmini, Almarhumah Iti Risti Darmini, di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan sejak pagi tadi juga kita melihat langsung, memantau bagaimana keluarga, tetangga, dan juga para sahabat dari Almarhumah datang ke rumah duka. Meskipun di rumah ini, pagi ini belum ada agenda khusus apapun, mereka datang ke sini bermaksud untuk menghibur keluarga dari Almarhumah. Dan khusus untuk agenda pengajian maupun pengiriman doa-doa seperti tahlilan sudah dilakukan sebenarnya sejak Sabtu malam. Dan ini akan terus dilakukan hingga pada Jumat pekan depan. Selain acara tahlilan, siang ini juga nantinya akan digelar pengajian dan pembacaan doa oleh sejumlah kelompok pengajian yang diikuti Almarhumah selama hidupnya yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Iti Rasti Darmini meninggal dunia di usia 57 tahun dan meninggalkan suami, tiga orang anak, dan tiga cucu. Bersama suami berangkat meninggalkan kebingungannya pada tanggal 29 Agustus sebelum bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji Toyibah dan berangkat bersama rombongan Kloter 23 Embarkasi Jakarta-Bekasi. Informasi terakhir yang kami peroleh dari pihak keluarga, sang suami Duskarno saat ini dalam kondisi sehat wakafiat di Arab Saudi. Karena pada saat insiden terjadi, mereka sempat terpisah. Dan Ibu Iti Rasti Darmini sedang menunggu waktu sholat maghrib di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Saat ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu anak dari Almarhumah Iti Rasti Darmini dengan Ibu Wili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan bela sungkawah terhadap kabar doka ini. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pertama kali keluarga mendapatkan informasi mengenai kondisi atau kabar doka itu? Kami keluarga mendapatkan telepon dari Bapak saya, yaitu sekitar jam 6 kurang 15 menit hari Sabtu pagi. Kami juga tidak percaya karena kebetulan saya tinggal di daerah Bogor, jadi Bapak melepon ke Bogor juga, melepon ke Lembang juga. Setelah mendapat telepon dari Bapak, saya juga cek ke sini ke adik-adik. Bener enggak Om? Bener enggak Om? Boleh om kali ke Bapak juga. Pak, boleh om kali. Bukan Mama, bukan Mama. Terus Om bilang, Tadi dari pihak KBIH sudah ke sini, jam 6 itu, sekitar jam 6 di sini, bener Mama, Udah enggak ada. Artinya lebih duluan dari pihak KBIH atau dari Bapak? Antir barengan. Iya. Baik. Bagaimana komunikasi terakhir dengan Bapak? Apakah Bapak sudah melihat jenazah? Sampai terakhir kami berkomunikasi, tadi pagi jam 6, Bapak masih belum bertemu dengan jenazah. Apakah dari pihak penyelenggara haji di sana sudah bertemu dengan Bapak? Dari hari setelah kejadian itu, saya telpon jam 10, Bapak masih di rumah sakit, terus pulang lagi ke pembodokan, balik lagi ke rumah sakit, ke pembodokan lagi ke rumah sakit, sampai tiga kali. Demen dibantu dengan petugas di sana, ketemu mencari jenazah. Mama, masih belum. Pihak keluarga di sini sudah komunikasi dengan pihak kelompok pembimbingan hajinya? Enggak. Selama ini saya, kami di sini berkomunikasi langsung dengan Bapak, tidak dengan petugas hajinya. Baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga, mungkin harapan terhadap penanganan jenazah Ibu di sana? Karena sampai saat ini belum ditemukan jenazah, kami seperti ada titik terang, apakah Mama masih ada, mudah-mudahan masih ada, kalau pun tidak ada, mungkin itu sudah takdir dari Allah, kami semua ikhlas, tapi mudah-mudahan masih ada satu yang mengganjal di kami, dan Bapak, mudah-mudahan kami bisa menemukan jenazah, itu yang mengganjal. Setelah jenazah ketemu, atau apapun yang terbaik, insya Allah kami lega, melepas Mama, cuma itu yang sekarang di kami itu yang menjadikan jalan, karena belum bertemu dengan jenazah, Bapak juga bilang, seperti itu Bapak juga enggak tenang di sana. Kami di sini kan terus komunikasi dengan Bapak, padahal Bapak harus menyiapkan fisiknya, untuk melanjutkan ibadah haji. Mungkin itu kami mohon petugas di sana, walaupun kata Bapak mereka sudah maksimal, kami mohon dimaksimalkan lagi untuk bisa, menemukan jenazah Mama, atau mudah-mudahan Mama masih ada, bergabung dengan korban yang luka-luka di rumah sakit, Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin itu harapan kami keluarga. Baik, Semoga harapannya bisa sampai, artinya jenazah segera bertemu, dilihat dan bisa dikuburkan, walaupun sesuai dengan harapan keluarga. Mudah-mudahan Khusmul Khotimah juga. Amin. Baik, demikian dari rumah duka, Amar Humah Iti Risti Darmini, kembali di studio. Maria. Baik, Idam sampaikan belas sungkawa kami juga, terhadap keluarga korban, atas Amar Humah Iti Risti Darmini. Terima kasih Idam Samana, untuk informasinya langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.